Ini adalah video bagaimana Belanda kembali menjajah Bali setelah proklamasi Indonesia Merdeka. Batalion 10 dan 11 dari Brigadier Gajah Merah mendarat di pantai Sanur di sebelah tenggara kota Denpasar. Batalion 10 dibawah komando Letkol Thermeulen dan Batalion 11 dipimpin oleh Letkol Peter Kemp. Pasukan Jepang yang sudah kalah perang tidak melawan. Setelah mendarat, Belanda langsung mengambil alih kekuasaan Bali dari Jepang. Belanda menduduki dan pasar, Gianyar, Singaraja, Tabanan, Kelungkung, Bangli, dan Karangasem, serta Jembrana. Di selah-selah penguasaan oleh Belanda, dilakukan seremoni pasukan Jepang di Bali yang menyerah secara resmi kepada sekutu, diwakili oleh Inggris. Tampak Kolonel Kobungo Sunoka menyerahkan pedangnya kepada Majan Marsert, komandan di PC5 Inggris India. Di susul Kapten Garwood, perwira Angkatan Laut Inggris yang menerima pedang dari Mayor Miyagawa. Satu persatu perwira Jepang menyerahkan pedangnya sebagai tanda menyerah. Kedepannya, Inggris memberi ruang yang sangat besar bagi Belanda untuk kembali menjajah Bali. Misalnya, pada 11 Maret 1946, Gubernur Sunda Kecil Mr. I. Gusti Ketut Puja ditangkap. Alasannya, untuk melindungi keselamatan I. Gusti Ketut Puja karena tidak terjaminnya keamanan di Bali. Namun, penangkapan ini membuat Gubernur Sunda Kecil tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan para pejuang. Selain itu, Inggris juga tutup mata ketika Belanda dengan senaknya. Membagi Bali menjadi tiga komando daerah militer. Pertama, Gianyar Denpasar, dipegang oleh Kapten Kasa. Kedua, Lieutenant Groot, menguasai Klungkung, Bangli, dan Karangasem. Sedangkan Kapten Terwilde, menguasai Tabanan, Jemberana, dan Singaraja. Invasi Belanda ini menghadapi perlawanan hebat dari pejuang Indonesia. Bali pun goncang. Belanda yang keteteran terpaksa mendatangkan bantuan tiga kompi Brigade Gajah Merah yang sebelumnya ditugaskan di Lombok. Meskipun berdarah-darah, Belanda akhirnya sukses mengebuk perlawanan rakyat Bali. Pertempuran terbesar saat itu adalah pertempuran Puputan Margarana yang dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil, TKR Golonel Igusti Ngurah Rai. Perlawanan terhadap Belanda terus berlangsung. Meskipun, Bali diklaim sebagai bagian negara Indonesia Timur. Pertempuran secara fisik terus berlangsung sepanjang 1947. Misalnya pertempuran di desa Kawan, Bangli, yang membuat Kapten Anak Agung Gede Anom Mudita gugur sebagai kusuma bangsa. Juga pertempuran di Kabupaten Tabanan yang membuat lima pejuang dari desa Lumbung gugur. Pada 1948, I Dewa Ketut Gateri gugur saat revolusi fisik di Buleleng. Pejuang Indonesia terus melawan dengan berbagai taktik dan strategi untuk mengimbangi peralatan perang Belanda yang jauh lebih modern. Untuk membungkam perlawanan pejuang Bali, Belanda menerapkan dua strategi. Pertama, menggunakan teror dan kekerasan terutama di daerah-daerah pro-republik. Targetnya, rakyat Bali ketakutan dan tidak lagi mau membantu para pejuang. Teror yang dilakukan misalnya, menyiksa para pejuang yang tertangkap di depan publik. Ada pula cerita perihal jenazah hantek-hantek Belanda yang tewas dalam pertempuran, kemudian ditelanjangi dan diarak leling kota dengan propaganda bahwa Belanda baru saja menghabisi pejuang Indonesia. Cara kedua, Belanda memberi materi seperti kain, rokok, uang, jajan, nasi, hingga jalan-jalan naik mobil. Melalui cara ini, Belanda ingin merebut simpati rakyat Bali. Umumnya yang dibantu oleh Belanda adalah masyarakat yang ekonominya kurang mampu dan pendidikannya rendah. Dua cara Belanda ini cukup efektif membuat rakyat Bali terbelah. Sebagian masih berdiri bersama kaum republik, sementara sisanya mendukung Belanda. Setelah sukses menguasai Bali, Belanda kemudian menginisiasi konferensi Denpasar pada 7 hingga 24 Desember 1946. Konferensi ini dilaksanakan di Bali Hotel, hotel mewah bertarap internasional pertama di Pulau Dewata. Konferensi ini merupakan lanjutan dari konferensi Malino dan konferensi Pangkal Pinang. Pesertanya berjumlah 70 orang yang merupakan perwakilan daerah-daerah Indonesia Timur, ditambah perwakilan golongan minoritas, Belanda, Cina, dan Timur Asing lainnya. Pembukaan secara resmi dilakukan oleh Letten Gubernur Jenderal Van Mook pada 18 Desember 1946. Pada saat ditutup, pada 24 Desember 1946, konferensi ini menyempakati pendirian negara Indonesia Timur dengan wali negara Cokorda Gede Raka Sukawati. Dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Sementara serta pembentukan Kabinet Tenggara Indonesia Timur. Wain itu, dibentuk pula Komisi Mahkota perantara dengan Kerajaan Belanda,